oke halo kawan ketemu lagi dengan mongdueso channel di video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana cara menghidupkan lagi baterai tipe 18650 baterai laptop yang sudah rusak kita bongkar isinya di dalamnya ada enam buah sel baterai seperti ini biasanya itu salah satu atau ada dua sel yang mati ini contohnya yang ini salah satunya ini hidup dan yang tiga ini yang hijau mati Oke kita coba ukur dengan avometer kita arahkan ke DC 20 volt ini untuk pengukurannya oke ini untuk prop yang merah adalah prop positif yang hitam adalah prop negatif kita ukur yang baterai hidup ini oke terbaca 4,20 volt 4,2 volt itu karena baterai yang hidup ini sudah saya charge full 4,2 volt oke kita lihat untuk yang lainnya 0 tidak ada sama sekali ini 0 0 juga 0 3,3 nya 0 volt tidak ada tegangan sama sekali baterai mati kita lihat yang hidup tadi ini terbaca 4,2 volt baterainya hidup yang biru oke jadi disini ada 3 baterai yang mati 3 baterai mati ini kita akan hidupkan kita cukup menggunakan obeng ini kita menggunakan obeng kita cari mata yang kecil seperti ini nah ini obeng yang matanya kecil seperti ini saja oke kita pasang disini nah untuk memperbaikinya kita hanya perlu menekan disini di bagian kutub positifnya ini ini kutub positif adalah yang kecil ini yang besar ini adalah kutub negatif terdapat terdapat lubang kecil tuh lubang kecil kelihatan kita masukkan obeng ke lubang kecil itu tersebut oke setelah masuk obengnya seperti ini kita tekan ke bawah begitu juga dengan lubang yang lainnya kita tusuk kita tekan ke bawah lagi kita tekan ke bawah dan seterusnya kita tusuk lagi kita tekan ke bawah disini terdapat 6 lubang untuk baterai ini biasanya ada yang terdapat 4 lubang ada yang terdapat 6 lubang yang ini terdapat 6 lubang semuanya kita tusuk kita tusuk seperti ini lalu kita tekan ke bawah pada lubangnya ini kelihatan lubangnya seperti itu sekiranya sudah cukup kita coba ukur baterai ini ini tanpa rekayasa kita kita ukur baterainya apakah sudah ada tegangan mudah-mudahan berhasil oke tegangan keluar 2,49V tandanya baterai sudah hidup kita tinggal charge baterai ini sampai penuh sampai 4,2V atau 4,1V ini sudah keluar tegangan yang tadinya 0V tidak ada tegangan sama sekali sekarang sudah terbaca 2,49V oke seperti itu kita lanjut ke baterai selanjutnya yang 2 ini tidak terbaca 0V oke kita coba cungkil lagi oke oke ini disini terdapat lubang kelihatan ada lubang kecil kita masuk ke obeng lalu kita tekan ke bawah masuk ke obeng tekan ke bawah masukkan obengnya tekan ke bawah oke setelah ditekan ke bawah seperti itu kita coba ukur terbaca 1,97V baterai sudah hidup tinggal kita charge lagi nanti oke oke baterai ketiga coba kita ukur lagi 0V oke kita lakukan seperti tadi tusuk tekan ke bawah setiap lubangnya tusuk tekan ke bawah seperti itu oke coba kita ukur ya terbaca 2,51V oke tiga baterai ini sudah hidup semua yang pertama ini terbaca 2,51V untuk yang kedua terbaca 2,49V hampir sama 2,5V dan yang ketiga ini hanya 1,97V oke untuk cara bongkar baterai laptop tanpa dipukul tanpa cungkil videonya ada di link di atas selanjutnya kita akan melakukan pengecasan terhadap 3 baterai ini sampai tegangannya full setelah full baru bisa kita gunakan oke terima kasih jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah jangan lupa bagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan tutorial cara memperbaiki baterai tipe 18650 cukup sekian salam uang Dueso Channel sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax